Pemirsa Tiongkok melaporkan penurunan surplus neraca dagang pada periode Oktober 2023. Penurunan tersebut dipengaruhi anjloknya ekspor Tiongkok sebesar 6,4% secara tahunan. Badan Beacukai Tiongkok menyatakan impor Tiongkok mencatatkan kenaikan 3% secara tahunan, namun impor tetap turun 3,7% secara bulanan. Secara rinci, impor Tiongkok dari Uni Eropa mengalami kenaikan lebih dari 5%, sedangkan impor dari negara Asia Tenggara tumbuh hingga 10,2%. Secara keseluruhan, ekspor Tiongkok turun setiap bulannya sejak bulan Mei 2023. Bahkan, ekspor Tiongkok ke Asia Tenggara dan Uni Eropa turun 2 digit dan ekspor ke Amerika turun hingga 8%. Penurunan tersebut disebabkan oleh lemahnya permintaan global pada produk Tiongkok dan lesunya permintaan domestik di Tiongkok turut menghambat perdagangan Tiongkok secara keseluruhan. Negara dengan ekonomi terbesar kedua tersebut melaporkan pertumbuhan PDB pada kuartal 3 sebesar 4,9% memang melampaui ekspektasi dan menjaga Tiongkok tetap pada jalur target di level 5% pada tahun ini.